Lima kasus judi berhasil diungkap Polres Pariyaman dalam operasi pekat Singgalang 2018 dari 24 Agustus hingga 5 September 2018 ini. Tiga dari lima kasus tersebut judi togel, sementara dua kasus lainnya judi kartu ceki dan domino. Sembilan orang tersangka berhasil diamankan jajaran Polres Pariyaman dalam rangka operasi pekat Singgalang 2018. Kesembilan tersangka tersebut tersangkut kasus judi. Tiga diantaranya terkait judi togel, sementara enam tersangka lainnya judi kartu ceki dan domino. Dari kesembilan tersangka Polres Pariyaman mengamankan uang sebanyak 1,6 juta rupiah. Beberapa ujian handphone, kartu ATM, kartu ceki atau koa, kartu domino dan barang bukti lainnya. Dari keterangan Kalpoles Pariyaman AKBP Andri Kurniawan, lima kasus tersebut baru seminggu operasi pekat Singgalang 2018 dilaksanakan. Kemungkinan masih ada kasus lain hingga berakhir pada 6 September 2018. Imbangan di wilayah yang diawali dari sejak tanggal 24 Agustus sampai tanggal 6 September. Dan selama operasi imbangan yang sudah berjalan kurang lebih 7 hari, Polres Pariyaman sudah mengamankan sembilan orang tersangka dengan lima laporan polisi. Yaitu tiga di antaranya adalah judi jenis togel dan dua judi jenis kartu. Dengan barang bukti yang pertama kurang lebih 200 ribu, yang kedua sekitar 120, yang ketiga 79 ribu, yang keempat 500. Depariyaman, Eka Gus Prady, AINIS melaporkan.